Pak Habit, Pak Habit, Pak Habit Salam, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan yang baik ini. Di awal tadi, saudara-saudaraku, kita sudah saksikan dan dengar bersama-sama hukuman dari orang yang menghina dan melecehkan agama lain, saudara-saudaraku, di mana polisi bergerak cepat dan memproses perkara tersebut, yaitu perkara si Ratu Entok yang menghina Tuhan agama Kristen. Kau cukur, hek. Kau cukur rambut kau. Nanti kena kumput nangis, kena angkut nangis. Kau cukur. Dicukur. Biar jadi kayak bapak dia. Dicukur kok laki-laki rambutnya harus botak, dicukur, cepat. Ya, tolong diviralkan. Viralkannya biar orang kena jemput ini. Gimana ceritanya ini? Aduh. Cukur. Kalau agama sebelahnya nanti kubik begini, langsung viral langsung. Pak Ghabit, Pak Ghabit, Pak Ghabit. Berdasarkan hasil luar perkara yang bersambutan ditetapkan sebagai tersangka. Dan karena potensi ancamannya di atas 5 tahun, jadi yang bersambutan pun juga dilakukan penahanan. Terhitung dari mulai hari ini, malam ini. Dijerat pasal apa, Pak? Undang-undang 11-2008. Undang-undang itu. Dengan hukuman di atas 5 tahun, saudara-saudaraku, sudah cukup untuk memberikan efek jerah kepada orang-orang yang selalu melecehkan, bahkan menghina agama lain. Karena kita di Indonesia ini, saudara-saudaraku, sudah diatur oleh undang-undang. Enam agama yang disahkan oleh pemerintah sebagai agama resmi di negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, barang siapa yang melakukan hal yang sama seperti dilakukan oleh Siratu Ento ini, sudah pasti akan mengalami nasib dan hal yang sama hukuman di atas 5 tahun penjara. Dan kiranya melalui peristiwa ini menjadi pelajaran bagi semua orang agar supaya marilah kita saling menghargai dan saling menghormati iman dan kepercayaan sesama kita, saudara-saudaraku, agar supaya terjalin kerukunan hidup dan kedamaian antara kita semua di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Diucapkan banyak terima kasih kepada Polri yang sudah melakukan tugasnya dengan baik. Demikian dan Tuhan Yesus memberkati kita jumpa lagi pada video-video saya selanjutnya. Haleluya. Amin. Sub indo by broth3rmax